hari ini Yajangso akan bercerama kemuliaan tau bagaimana sih kemuliaan tau tersebut silahkan Yajangso selamat malam selamat malam malam ini bisa bertemu kembali di dalam sharing dharma atau zoom meeting semua ini adalah karunia daripada Tuhan daripada Tuhan yang Maha Kuasa budi luhur daripada guru agung kita, mahasisku dan sesepuh kewelas asian daripada centian cuan sesu kita bimbingan dari para pendahu yang tidak bisa hosik sebutkan satu persatu dan pertama-tama terima kasih atas kesediaan Kwe Shenzhen yang mau meluangkan waktu untuk bersama-sama mengadakan sharing dharma secara online ini judulnya seperti tadi sudah disampaikan kemuliaan tau ini memang sengaja hosik pilih judul daripada kemuliaan tau ini adalah untuk mengingatkan kita akan betapa agung dan mulianya tau yang sudah kita dapatkan ini supaya keimanan kita semakin bertambah semakin tebal keyakinan kita dengan demikian supaya kita semua bersama-sama bisa mengatasi pandemi corona yang sepertinya masih terlihat ada tanda-tanda akan segera berakhir betul gak? malah kelihatannya semakin menjadi-jadi COVID-19 COVID-19 sekarang ini ada lagi varian baru Delta-19 yang sepertinya katanya didengar-dengar ya kalau kita baca di berita itu lebih ganas gimana penularannya semakin dahsyat mudah sekali jadi kita suaranya hilang suaranya sudah mulai atau lanjut? lanjut ya tadi kedengaran ya nah iya seperti tadi saya katakan bahwa sekarang ini ternyata pandemi ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir dulu 3M cuci tangan pakai masker ya apalagi itu cuci tangan pakai masker jaga jarak sekarang tambah lagi jangan ngumpul ini itu dan sebagainya 6M lah gitu ya nah memang kue change yang sekarang ini sebenarnya kita kalau kita lihat dari diagram zaman itu yang kita dapatkan di dalam hanya di dalam moda ketuhanan kita tahu sudah sampai mana posisi kita ini kalau ada umumnya semua agama memang sudah mengatakan ya kita semua sudah memasuki akhir zaman tapi secara ilmiah juga bisa dibuktikan melalui diagram zaman kita tahu kita sudah memasuki masa antara U sama W itu sedikit lagi itu manusia musnah Tadinya saya juga ngeperhatikan kalau kita dengar wajangan dari para buddha para suci tentang harus bersungguh-sungguh membina diri dan sebagainya kita tidak terlalu kita tidak terlalu ambil peduli masih lama lah akhir zaman kalau tapi ternyata saya perhatikan kalau kita perhatikan kita pelajari dengan seksama memang sudah tinggal satu garis lagi sekitar 10 ribuan tahun tapi manusia musnah kita juga tidak tahu kalau di dalam kehidupan ini kita tidak dengan sepenuh hati tidak sungguh-sungguh membina diri apakah kita masih berkesempatan untuk bisa lahir sebagai manusia kita tidak tahu semua ini juga tergantung daripada pembinaan diri kita nah namun sebelum kita lanjutkan kalau tentang kemuliaan ini kemuliaan tahu ini kita coba cari tahu dulu apa sih sebenarnya arti daripada tahu itu tahu dapat dikatakan adalah Nabi Lao Tzu mengatakan di seluruh alam semesta ini hanya tahu yang hanya tahu yang paling agung dan mulia Nabi Lao Tzu mengatakan dan ada juga terjemahan yang mengatakan bahwa tahu Tuhan tahu adalah Tuhan Tuhan tahu adalah hakikat kebenaran yang sejati tahu adalah jalan jalan untuk kembali ke surga dan masih banyak lagi arti-arti yang lain tahu maha besar sehingga tiada yang berada di luar darinya tahu maha kecil sehingga tiada yang lebih kecil darinya tiada yang tidak tertembusi olehnya tiada yang tidak terliputi olehnya nah dimana letak daripada kemuliaan atau jalan ketuhanan yang kita dapatkan kita sudah mendapatkan tahu dengan sangat mudah sekali kewisian-sian betul gak gampang diajak orang kayak penciutau dapat tahu tapi pada zaman dahulu zaman seciam monifo dan sebagainya zaman pancaran hijau merah itu tidak mudah dahulu kalah para bodhisattu untuk bisa mendapatkan tahu mereka pergi sampai ke gunung tertinggi di Tiongkok gunung tertinggi di Tiongkok kalau tidak salah itu penelun penelun katanya dikatakan bahwa gunung itu adalah gunung yang tertinggi dikatakan juga gunung perbatasan antara surga dan duniawi jadi tinggi sekali untuk membina diri tapi sekarang kita beruntung sekali untuk bisa mendapatkan tahu gampang diajak Kai Kuang Tiongkok tidak harus memupuk jasa pahala dulu sudah dapat tahu jadi kadang-kadang orang tidak terlalu menghargai kemuliaan daripada tahu ini seolah-olah di bang Kai Kuang Tiongkok gitu-gitu aja tidak terasa Rauwi Cienceng merasa gak di Kai Kuang ada sesuatu ada sebenarnya cuma karena diri kita sudah terbelenggu oleh sifat-sifat duniawi waktu Kai Kuang Tiongkok pada umumnya tidak merasakan keagungan dan kemuliaan daripada Tau ini Kai Kuang ya Kai Kuang aja tapi kalau yang memang jodoh buddhanya bagus sekali itu bisa merasakan keagungan dan kemuliaan dan setelah mendapatkan Tau tidak dilepaskan kembali di peluk erat-erat nah balik lagi kemuliaan daripada Tau kita bagi koinsensian yang sudah lama berketimpung di dalam wadah ketuhanan sudah lama membina diri pasti sudah tahu ya kemuliaan daripada Tau ada guru penerang ada guru penerang kita ya guru penerang yang sejati yang mengembansir mantukan yang menurunkan Tau ada silsilah ketuhanan ya pada setiap patriot ada musikah yang hanya diturunkan pada masanya seperti sekarang ini laumu berwelas asib memberikan kemudahan kepada kita untuk kait uang juta sehingga kita bisa mendapatkan tiga pusaka itu koinsensian jangan main-main atau jangan dianggap ringan tiga pusaka itu keagungan dan kemukizatannya sungguh luar biasa seperti tadi saya katakan kita sudah memasuki masa akhir zaman pada masa akhir zaman ini hanya tiga musika itulah yang bisa menolong kita koinsensian jangan dianggap remeh para buddha para suci Yesus Kristus Sidarta Gautama juga sudah dengan sepenuh hati menasihatkan kepada pengikutnya kalau di dalam kesempatan mengikuti ada pada sidang dharma misalnya berpesan kepada umatnya kadang-kadang kita tahu di dalam kesempatan kalau ada sidang dharma kai huafi dan sebagainya itu kadang-kadang ada juga umat yang memang sebelumnya memang mengandut ajaran tridharma atau umat sidarta Gautama dan Yesus Kristus kalau memang mempunyai ikatan jodoh yang sangat kuat berkesempatan kai huang juta dan ikut sidang dharma biasanya Yesus Kristus atau sidarta Gautama berwelas asih mengikat jodoh dengan umatnya nah baru-baru ini juga sidarta Gautama berpesan kepada umat tridharma umat umatnya pancaran merah sidarta Gautama juga ada mengatakan bahwa dahulu memang sidarta Gautama memegang tampuk selama 3000 tahun tapi sekarang di masa pancaran putih ini menganjurkan kepada murid-murid kepada umatnya untuk segera membina diri mengikuti jejak menjadi murid daripada lausu kita kowe jensien karena sekarang pembinaan masa sekarang berbeda dengan dahulu dulu harus bersama di ke gunung dan sebagainya sekarang ini sidarta Gautama juga ada mengatakan bahwa pembinaan sekarang ini cukup di rumah saja membina diri menjadi murid lausu kita dan dengan sepenuh hati menjalankan pembinaan diri dengan baik bukan seperti dulu lagi jadi jangan jangan seperti dulu lagi kalau dulu katanya diibaratkan sidarta Gautama mengatakan kalau dulu waktu jadi muridnya diibaratkan sebagai hanya murid SDSM PSMA sekarang kita sudah masuk ke masa akhir jaman jadi murid lausu itu kowe censien itu udah kelas profesor kowe censien makanya jangan kecil hati kalau kepotang kepotang umatnya dikit banget betul gak kadang-kadang orang berpandangan demikian mata duniawi kepotang umatnya sedikit tidak seperti agama lain padahal kemuliaan Tau mengatakan tujuan daripada Tau ini adalah untuk mempersatukan semua agama yang ada di dalam kemuliaan Tau tidak ada membeda-bedakan bahwa agama yang satu lebih baik lebih hebat lebih luar biasa justru di dalam kemuliaan Tau ada dikatakan bahwa semua agama itu adalah sama karena kita tahu bahwa semua agama itu sumbernya adalah Tau sumbernya adalah akar daripada semua agama adalah Tau ketuhanan Tuhan Tuhan yang Maha Kuasa jadi ajarannya itu sebenarnya sama pada masa akhir zaman ini masa pancaran putih justru tujuannya adalah ingin mempersatukan semua agama untuk kembali menunggal kepada Tuhan Maha Kuasa dan bersama-sama di dalam pancaran putih di dalam di bawah naungan Mila Cuse Laut Sekitar Cikung Hoho dan Ibu Buru Suci kita itu jadi muridnya membina diri di pancaran putih dan mendapatkan tiga mustika itulah yang akan bisa membawa seluruh umat manusia kembali ke surga dengan tiga mustika itu bukan dengan yang lainnya ini maaf-maaf bukan kalangan sendiri itu yang akan bisa menyelamatkan umat manusia jadi jangan lagi ada perasaan tidak percaya dan tidak yakin Yesus Kristus ada mengatakan dulu dahulu pada masa saya sebenarnya saya juga sudah mengajarkan tentang hak-hak kebenaran kepada murid-muridnya cuma saja hanya saja mungkin banyak muridnya tidak memahami dan tidak menyadari maksud dan apa yang diajarkan tapi memang zaman dahulu Siddhartha Gautama mengatakan Yesus Kristus mengatakan bahwa dulu memang pembinaannya memang hanya mengajarkan untuk membina diri berbuat kebaikan tidak ada pelintasan secara global yang menunjukkan memberikan satu titik petunjuk membuka pintu roh suci kita sehingga bisa apabila melakukan pembinaan diri dengan baik bisa melahiri kelahiran dan kematian masanya belum tiba Siddhartha Gautama cuma mengatakan dulu memang demikian satu titik petunjuk atau memberikan membuka pintu roh suci kita Kaikwang Siddhartha memang dulu belum diperbolehkan oleh Tuhan Maha Kuasa hanya pendidikan secara membina diri dengan baik belum ada pelintasan secara global jadi dulu Dharma suci Dharma hati ini hanya diberikan dari orang satu orang ke satu orang saja begitu juga pada zaman Yesus Kristus makanya Yesus Kristus juga ada mengatakan bahwa dahulu pernah ada tertulis nanti pada suatu masa di masa akhir zaman saya akan kembali datang untuk memberikan penyelamatan Yesus Kristus sudah mengatakan bahwa nanti yang kembali itu bukan badan raga saya yang akan kembali itu ada roh roh suci kita tadi seperti saya katakan bahwa arti daripada tahu adalah banyak sekali mengandung arti yang sangat luas roh suci hakikat kebenaran mahatau nah yang akan kembali Yesus Kristus mengatakan itu adalah mahatau jalan ketuhanan kentau ya cuman kalau sekarang ini kalau kita bicara dengan umat-umat yang memang kebetulan belum di kalangan tahu mungkin mereka agak agak masih belum bisa menerima ya si data Gautama juga mengatakan jangan keras kepala jadi jangan sudah kai kuang nanti sudah kai kuang nanti balik lagi masih penasaran cari-cari lihat-lihat gitu nah balik lagi kepada kita kemuliaan daripada tahu ini kita tahu ya tidak ada yang tidak mungkin di dalam kemuliaan tahu orang yang sakit sekalipun seperti kita tahu kayak seperti apa Pak Iswesengti sudah difonis kanker stadium 4 tapi bisa mencapai usia 94 tahun kalau saya tidak salah ya baru baru mangkat meninggalkan dunia ini wafat dan mendapatkan gelar Pak Iswesengti yang lainnya lagi kita lihat Cue Lao Tien Chuan Si kita melakukan pembinaan diri begitu baik dan sempurna sehingga pada masa akhir hidupnya kemudian meninggal mencapai kesempurnaan mendapatkan gelar Tau Cencin kemuliaan daripada Tau ini setelah wafat 100 hari kalau membina diri dengan sangat baik masih bisa mengikat jodoh kemudian melalui tulisan-tulisan pasir pada acara khusus di kotang kita melalui sancai bisa memperkanku jangan kepada kita menasihati umat-umatnya nah itu sungguh mulia dan agung tidak ada di dalam yang lain karena memang Tau ini agung dan mulia dan sungguh luar biasa sekali nah ada yang lain lagi kita lihat Lyucu Hueneng kalau saya tidak salah itu meninggal kalau tidak salah juga 1300 tahun yang lalu tapi jasadnya Kwe Cencen jasadnya itu masih dalam keadaan utuh bisa ditemukan di China ada tidak kurang suatu apapun bayangkan itu karena pembinaan yang luar biasa dan sempurna kalau di Mesir kita lihat Mumi itu harus ada Mumi Fir'aun harus dijadikan Mumi begitu kita lihat lihatnya serem sekali oh itu apa mayat yang kaku dan sebagainya beda dengan orang yang sudah Kai Kuang Chiu Tau mendapatkan Tau mencapai kesempurnaan jasadnya pun demikian selain itu kemuliaan daripada Tau kalau kita sudah Kai Kuang Chiu Tau membina diri dengan baik dan ada melintaskan umat orang maksudnya umat sekitar 64 kita berkesempatan mengangkat arwah mungkin bagi yang ayah ibunya sudah meninggal bisa diangkat arwahnya atau leluhurnya begitu kita Kai Kuang Chiu Tau langsung leluhurnya mendapatkan apa teratai putih itu tidak ada di dalam di dalam ajaran yang manapun ini adalah ajaran yang agung dan mulia yang tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang main-main jadi lausu kita juga ada mengatakan membina Tau bagaikan membuka satu rekening di bank satu rekening di bank tapi mendapatkan keberuntungan keuntungan yang beribu beribu kali Chiu Tien Tau Kita lain juga yang terbuka katanya. Jadi aliran energi, aliran energi itu bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita membuat kita sehat. Tapi jangan berpikir, ah banyak juga yang sudah kaitu wang siutau, sakit. Kita jangan melihat hal-hal yang negatif. Kita harus berpikir positif. Kita tahu balik lagi, memang kita umat manusia masing-masing karmanya berbeda-beda. Sudah 60 ribu tahun lamanya di dunia ini, kita masing-masing berbeda karmanya. Jadi ada yang sudah kaitu wang siutau benar langsung bagaimana, ada yang sudah kaitu wang siutau tapi kok banyak sepertinya tidak lancar. Nah itu kita harus memang karma, karma yang tidak bisa dihindari. Tapi Yesus Kristus mengatakan, bersyukur setelah mendapatkan tau, orang yang bisa mendapatkan tau adalah orang yang sangat beruntung. Orang yang sangat beruntung, orang yang sangat, apa, kalau membina diri dengan baik sangat beruntung. Si Datta Kutama mengatakan, melakukan pembinaan diri pada masa sekarang, langsung bisa menjadi mudah. Kalau zaman dulu harus lahir kembali, lahir kembali. Kita tahu, Kaui Chien Chien dulu pada masa pancaran hijau, seorang kaisar pun untuk bisa mendapatkan tau tidak mudah. Seperti apa? Seperti kaisar, apa itu, kaisar Chien, berburu sampai 72 burung, masih belum bisa mendapatkan satu titik tunjuk yang dicari. Buru-buru itu hanya mengajarkan beliau tentang bagaimana berbuat baik di dalam kehidupan. Berbeda dengan, tapi karena itu kaisar Chien yang penasaran, ya cuma mengajarannya hidup baik, saya sudah jadi kaisar yang baik. Yang saya cari adalah bagaimana bisa mengakhiri kelahiran dan kematian. Nah, Kaui Chien Chien, salah satu kemuliaan daripada tau ini adalah bisa mengakhiri kelahiran dan kematian. Mengakhiri kelahiran dan kematian bukan sesuatu hal yang dianggap main-main, memang bisa demikian. Seperti tadi saya katakan, para pendahulu kita yang sudah membina diri dengan baik bisa pada saat mengakhiri kehidupannya di dunia, mencapai kesempurnaan, mencapai kesempurnaan dan mendapat kedudukan di surga. Seperti centian cuansi kita, ayahandanya, ibundanya mencapai kesempurnaan. Walaupun dan dikatakan, di dalam tau, ada seorang biksu kecil mengatakan, di dalam tau tidak ada perbedaan. Apakah itu seorang kaisar atau seorang biasa? Di dalam tau semuanya sama rata. Kaisar mau kai kuang juga harus diuji dulu, zaman dulu, Kaui Chien Chien. Nah, selain itu, apalagi, si guru penerang Sengkuang, Sengkuang juga pada saat memohon jalan ketuhanan, harus dulu di bawah, di depan wihara Shaolin, kehujanan, badai salju, sampai lengannya di tepas, baru bisa mendapatkan tau bodhidharma, baru membukakan pintu sucinya. Jadi, berbeda dengan kita sekarang ini, benar-benar harus sangat kita syukuri. Benar-benar harus kita syukuri. Kemuliaan tau ini sudah kita dapatkan. Baiklah kita membina diri. Jangan sampai tau yang sudah kita dapatkan dengan mudah, tapi kita anggap sesuatu yang membiasa saja. Nah, Kaui Chien Chien, memang kalau kita ingat-ingat, kita pikir-pikir, ya. Tadi seperti saya katakan, kita kai kuang cu, tau banyak orang yang seperti, ah, biasa-biasa aja, tidak ada yang istimewa. Memang sudah terlalu lama berkelana di dunia panah ini, 60 ribu tahun lamanya, ya. Seorang anak aja, kalau dikasih, seorang anak masih kecil, dikasih orang lain, dia pasti lupa dengan ibunya. Kita juga demikian, sepertinya sudah lupa dengan ibunda suci kita. Karena kita sudah lahir, meninggal, lahir, meninggal, lahir, meninggal. 60 ribu tahun lamanya, suara ibunda suci kita seperti apa juga, kita juga tidak pernah tahu lagi. Paling kita baca-baca wejangan para bunda, para suci, baru mungkin kalau hati kita tergerak, tergugah, kita ingat dengan ibunda suci kita. Padahal ibunda suci pada masa sekarang ini, di dalam keadaan masa akhir zaman ini, beliau di sana menanti dengan hati yang was-was, dengan hati yang penuh dengan kesedihan, kaui Chien Chien. Ini menurut para bunda, para suci, ya. Karena kalau dilihat, nanti kalau pada masa bencana air zaman tiba, sekarang baru corona aja, orang pada bingung, ya. Bingung ini, itu, ini, itu. Pada masa bencana air zaman tiba, dikatakan mayat itu akan bergelimpangan miliaran banyaknya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menguburkannya. Bahkan itu mayat itu akan terkubur, tertalan oleh bumi. Hanya orang yang sudah kaya kuang cutau yang bisa selamat. Nah, inilah salah satu daripada kemuliaan cutau yang sungguh luar biasa. Jangan dianggap main-main. Tanya orang yang sudah kaya kuang cutau, selamat bisa tahan. Nah, kalau kebetulan orang yang belum kaya kuang cutau, orang baik, secara otomatis energi kebaikannya akan membawa, mengangkat, menarik orang tersebut, mendekati potang. Kalau di potang itu kebetulan ada tian cuan, kemudian akan berkesempatan orang itu bisa kaya kuang cutau. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai cukup karma dan kebajikan dan sebagainya, tidak mempunyai jodoh yang kuat, mereka akan musnah. Jadi, sungguh mengerikan sekali. Baru pandemi corona saja, orang sudah seluruh dunia sudah kalang kabut. Jangankan nanti dikatakan pada saat masa akhir zaman itu, segala macam kedah sehatan yang sangat mengerikan, sungguh sangat tidak bisa kita bayangkan. Karena para Buddha, para suci saja, di dalam weh jangan mengikat jodoh beberapa kali, setiap kali mengatakan kata-kata, fei chang, fei chang, itu luar biasa, mengerikan nanti kalau masa akhir zaman. Jadi, kita yang sudah kaya kuang cutau, mendapatkan tau, kita pegang erat tau ini, dan sungguh-sungguh dengan penuh keyakinan kita membina diri. Membina diri bukan kata, berarti, ah buktinya aja di rumah aja. Paling tidak kita membina diri, membina hati, banyak melakukan perbuatan baik sekecil. Yang kita bisa saja lah, jangan muluk-muluk melintaskan orang dalam keadaan sekarang. Juga melintaskan orang agak susah memang ya, tapi paling tidak salah satu. Membaca parita, parita suci, itu ada manfaatnya. Langsung mengatakan, membaca parita juga ada kebaikannya bagi kita semua. Halo? Nah, membaca parita itu juga salah satu cara bagi kita mengatasi situasi dan kondisi yang tidak terlalu, yang tidak kita harapkan ini semuanya, selain melakukan pembinaan diri. Yang lain lagi, pembuktian tentang kemuliaan Tao, pada tahun 1976 ya, dikatakan para Buddha, para suci juga ada mengatakan, banyak umat manusia tidak pernah mau percaya tentang adanya Buddha. Mereka, kalau dengar kata Buddha, apalagi kalau orang yang sekolahnya memang tidak berketimpung di dalam wadah buddhisme atau apa, ngomong Buddha, mungkin mereka agak fanatik, itu kan Buddha yang patung-patung dan sebagainya. Makanya pada tahun 1976, tanggal 5 November, Lao Tse-Nung, Lao Tse-Nung pada salah satu peresmian Vot Hang di Taiwan, sengaja ya, ada tiga Tse-Nung lagi duduk berfoto, eh dia ikut foto juga ke Wenzhenzhen, ikut foto, nah udah, jadi fotonya beberapa waktu kemudian pada salah satu sidang Dharma, si Lao Tse-Nung ini mengikat jodoh ya, terus berbicara ya kepada Tian Tse-Nung itu, diawati Tian Tse-Nung namanya, hei katanya, kamu sudah lupa sama saya? Si Tian Tse-Nung bingung lupa, bagaimana, apa lupa maksudnya? itu tuh kan dulu kita pernah foto bareng, foto bareng, apaan foto bareng? Itu ada di badanmu, katanya, dan Tian Tse-Nung bingung, pas di rogok, oh iya ingat ada foto, foto di dalam foto itu, ke Wenzhenzhen, ada tiga orang, dan salah satu, Lao Tse-Nung, dewa panjang umur, nah, Lao Tse-Nung mengatakan, saya sudah mengalami tujuh kali, pemusnahan bumi baru kali ini, sengaja saya ikut foto dengan umat manusia, maksud dan tujuannya adalah, supaya memberi keyakinan, dan supaya umat manusia percaya, tentang adanya Buddha, para suci, demikian, karena, manusia susah katanya, susah untuk diberi keyakinan, ke Wenzhenzhen, kemuliaan daripada tahu yang lain, adalah, ke Wenzhenzhen, kita, masing-masing, setiap umat, ini benar-benar terjadi ya, dulu aja nih, Hose pernah ya, ini bukan banggai diri, pernah tuh, masuk kemasukan beling kaki, kaki kemasukan beling ya, kalau masuk, kalau dioperasi ke rumah sakit, paling alergi, tahu lah, kalau ke rumah sakit tuh, uangnya banyak ya, tidak tahu, nah, karena kebetulan, mau KW, ketusuk beling itu, masuk beling di telapak kaki, turun, naik, turun, naik, kita kotang kita kan, kalau KW, lantai dua, ke Wenzhenzhen, Hose nggak terasa tuh, setelah KW, tahu-tahu belingnya, nggak harus dioperasi, itu sungguh luar biasa, itu salah satu, kemucisatan daripada, kemuliaan tahu, asal kita, mau melakukan sesuatu, untuk kepentingan kotang, untuk bukan, kepentingan pribadi, ada banyak kemanfaatannya, ke Wenzhenzhen, Aldi, satu menit lagi Aldi, satu menit lagi, jadi kesimpulannya, kita ke Wenzhenzhen, semuanya, marilah bersama-sama, menambah keyakinan kita, memperkuat iman kita, tentang kemuliaan, daripada tahu ini, jangan pernah diragukan, sedikitpun, inilah salah satu, satu-satunya jalan, yang bisa, menyelamatkan kita, memberikan keselamatan, kepada kita, di dalam situasi, yang bagaimanapun, memberikan keselamatan, harus yakin dan percaya, tiga mustika, jangan dilupakan, tiga mustika itu, kemujizatannya, kemanjurannya, sungguh, luar biasa, Hosea sendiri, juga seringkali, menggunakan tiga mustika, itu memang manfaatnya, banyak dan luar biasa, jadi ke Wenzhenzhen, masing-masing juga pasti, juga sudah, sering mempraktekannya, jadi, demikian kesimpulannya, banyak kemuliaan, daripada tahu, yang kalau diceritakan, tidak pernah akan, habis-habisnya, kisah nyata, dan sebagainya, sungguh sangat menarik, ada yang orang aturan, misal mau ke luar negeri, kemana, karena dia yakin, dan percaya banyak, berkontribusi, di dalam kewadah ketuhanan, aturan dia naik pesawat ini, itu, tidak jadi naik, karena kenapa, itu diberi, pertolongan, selamat dan di luar, dugaannya, banyak terjadi demikian ceritanya, kalau mau diceritakan, banyak sekali, tidak akan ada, tidak selesai, 28 menit, halo, masih, sudah habis ini, sudah habis ini, 7 menit lagi, oh, 7 menit lagi, ada, di Malaysia, itu memang orang kaya, orang kaya, dia suka mengadakan bisnis, ke China, Peking, gitu, nah, kebetulan di Malaysia ini, akan membangun, sebuah fotang, membangun sebuah fotang, si orang kaya ini, tulus hati, menyumbang uang, memberikan, membeli, membeli sebidang tanah, yang luas sekali, kalau orang memang, tulus ikhlas, tidak ada hati, beli tanah, menyumbang, luas sekali, aturan, pada, waktu yang ditentukan, dia, hari, sekian lah, hari apa, harus berangkat, untuk melakukan, perjalanan bisnis, ke Peking, tapi, tiba-tiba, si, yang pemilik tanah, yang akan ditentuk, disumbangkan, untuk fotang, tiba, memberi kata, ya, wah, kalau tidak tanda tangan hari ini, saya nggak jadi jual, adakah yang begitu penjual, kayaknya lucu juga ya, udah mau dibeli, kebagusan, ya, dibilang demikian, tanahnya, kalau tidak ditanda tangannya sekarang, transaksi, saya batal, nggak jual, wah, orang kayak ini, si orang Malaysia ini, memangnya, memangnya mempunyai, kesungguhan hati, di dalam, pembinaan diri, dan juga, suka beramal, wah, yaudah, nggak usah, nggak jadi berangkat ya, anaknya, sama-sama, nggak jadi berangkat, akhirnya dia, tanda tangan ya, menanda tangannya, untuk pembelian tanah, untuk disumbangkan, ke potang ya, di Malaysia, dekat, klang, itu klang tuh, dekat letaknya, klang Malaysia, dekat, Pai Shui Seng Tan, Pai Shui Seng Tan, potang yang di Malaysia, dekat-dekat situ, memang, karena di Malaysia, memang banyak orang, China juga, banyak juga, umat, umat yang, apa, umat yang memeluk, agama Buddha, kewisian-sian, demikian, ada orang India, orang China, banyak lah yang agama Buddha, jadi, tidak jadi tanda tangan, eh, tidak jadi tanda tangan, tidak jadi berangkat ke Pai Cing, untuk bisnisnya, ditanda tanganin, surat jual-beli, ya, jadi, nggak berangkat. Nah, beberapa hari kemudian, kewisian-sian, dibaca, waduh, kapal yang, tidak jadi, dia naikin itu, kalau seandainya, dia naik pesawat itu, MH370, kalau tidak salah, itu terjadi memang benar, di Malaysia, beberapa tahun yang lalu, sudah lama ya, ternyata kecelakaan, kewisian-sian, dan, sampai sekarang, pesawat yang kecelakaan itu, orang yang jadi, apa, namanya, orang yang, kena musibah itu, masih belum ditemukan, ya, sampai sekarang, sudah berapa tahun, lama ya, lama juga, hampir kurang lebih, ya, lebih dari 5 tahun, kalau saya tahu sih ya, belum masih ditemukan itu, nah, itulah kemuliaan daripada tahu, kalau kita dengan sepenuh hati, banyak melakukan perbuatan, kebaikan dengan sepenuh hati, tulus hati, membina diri, banyak pertolongan tidak terduga, yang diluar dugaan kita, adoran, kalau yang tadi tuh, orang itu ikut, ini kan mungkin sudah meninggal, itu, bukan orang itu saja, pernah juga terjadi dengan, Tien Cuan Se, Tien Cuan Se, karena hatinya tulus ya, waktunya sembayang, sembayang, nggak mau, dia telat juga, nggak apa-apa, kalau orang kita, pada umumnya, kalau orang awam, wah, kalau saya sembayang dulu, entah ketinggalan, pesawat, tiketnya angus, kalau Tien Cuan Se beda, KW Cien Cien, ini terjadi benar-benar ya, beberapa tahun lalu, ada Tien Cuan Se, karena dia, itu waktunya sembayang, dia ketuh dulu, KW Cien Cien, ketuh sama laung, ya, sembayang dulu, jadi ketinggalan pesawat, begitu ketinggalan, ternyata pesawat yang Tien Cuan Se itu, tidak jadi naik, ternyata kecelakaan, nah, demikian, kemuliaan, daripada Tau, kita hanya sungguh menarik, ya, sungguh luar biasa, kita sendiri, masing-masing juga punya cerita, pasti cerita, tentang kemuliaan, keberhargaan, daripada Tau ini, yang masing-masing, umat, kalau umat lama, sudah, sudah, kemuliaan Tau, tiga menit lagi, Cici, satu menit, tiga, kemuliaan Tau, kemuliaan Tau ini, memang, tidak main-main, agung dan mulia, bagaimana, bayangkan, Nabi lah, itu saja, mengakui, kemuliaan Tau ini, Tau, di seluruh alam semesta, hanya Tau, yang agung dan mulia, sedangkan, kita tahu, Kwe Cien Cien, Cidak Pagotama saja, dulu, untuk bisa dapatkan Tau ini, dia harus berguru, dengan lima guru, lima guru, masih belum bisa dapat Tau, setelah itu, membina diri, enam tahun, di hutan, untuk Urwela, baru mendapatkan penerangan, dapatkan Tau, oleh Buddha di Pangkara, nah, kalau kita enak saja, mau kai kong, Tau diajak, jadi, diajak, itu ada penyajak, dan penjamin, jadi, kita kemuliaan Tau, keberhargaan daripada Tau ini, seakan-akan, terlalu tasah, ya, balik lagi, tadi, tadi saya katakan juga, suara hati, Laumu yang memakai juga, kita sudah tidak terlalu, mengalami lagi, padahal setiap saat, setiap waktu, Laumu memanggil kita, kewisian, cuman ini, ini, enam indera kita, sudah tersemar oleh, duniawi, ya, panggilan Laumu tidak terasa, padahal Laumu setiap saat, memanggil kita, untuk, apa, untuk bersembah sujud, dengan, apa, tulus, suci, murhi, selalu, tapi, kadang lupa, ya, terlenggu oleh, keinginan duniawi, ingin itu, itu, ini, itu, lupa, ya, nah, kewisian, jadi, mungkin, waktunya sudah sampai, kesimpulannya adalah, jangan pernah ragu, dengan kemuliaan, dan keagungan, tahu ini, dan, itu, aku tanya manfaatnya, apalagi, pada saat, mengalami, saat-saat sekarang ini, dimana, situasi dan kondisi, sudah demikian, baru, sudah pandemi, yang tidak, kita tahu, kapan akan berakhir, jangan sampai, bencana datang, kita baru, kalang kabut, ya, mau, jatuh, ke sana sini, Siddhartha Gautama, tak ada, mengatakan, jangan lagi, kesana, kesini, tengok, tengok, membina, sepenuh, demikian, berpuk pada laut, kita, Cikung Hoho, sekarang, masa pancang, dikatakan, yang memaikan, tampuk pancangan putih, damai, teyah, laut, kita, Cikung Hoho, dan, menurut, begitu juga, menganjurkan, untuk, berpuk pada, poho, dan, supaya kita mendapatkan, satu titik, petunjuk, yaitu mendapatkan, tau, hat, wang, juta, jalan ketuhanan, nah, seperti tadi, saya katakan, kesimpulannya, tujuan, menurunkan bencana, sekarang ini adalah, untuk, supaya, kenapa, kita, bersama-sama, mencapatkan, tau, secara global, tapi, walaupun, bencana diturunkan, karena, oleh manusia, juga, yang hatinya, sudah tidak, sudah tersemar, ya, tapi, di dalam, bencana yang, ada ini, Laomu juga, memberikan, apa, obatnya, menjalannya, untuk, bisa, mendapatkan penyelamat, yaitu, Kai Kuang Jutau, ya, mendapatkan, tiga mustika, supaya kita, bisa, balik, sama-sama, ke alam surgawi, ya, yang sudah, Kai Kuang Jutau, pada masa bencana, zaman tiba, kita akan, pasti, kita bisa, mau membina diri, penuh hati, yakin, dan, percaya, Kwe Cien-Cien. Saya kira, demikian, ke, pembahas, di 펩 ASU, Hibah, bing dém照, yang ada, at gli Embesca, yang ada, di Allah, dengan kita, di Allah, di Allah, di Allah, de Allah, olsa-ς, внутри-Ami, Terima kasih. 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 Terima kasih.